hai oke selamat pagi assalamualaikum teman-teman para sahabat dan para pecinta lingkungan hari disini kita ada di wilayah tempat pembuangan sampah di daerah Tugmuda yaitu di Rp107 di Koman Alhamdulillah ini sudah terjadi kegiatan untuk pembangunan DPS kita disini bersama seorang warga DPS Corby yang selama ini setiap hari menyaksikan kegiatan-kegiatan pengolahan sampah yang ada di wilayah Corby ini baik Pak Suradi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak ini kami dari teman-teman komunitas petunia sunai apa pengen ingat bahwa sudah selayaknya satu wilayah satu lingkungan satu apa namanya masyarakat itu memiliki tempat pengolahan sampah menurut Bapak tempat pengolahan sampah yang kita miliki ini sudah ideal atau mungkin perlu respon atau bantuan dari masyarakat atau pemerintah atau seperti apa baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi saya selalu warga sebetulnya saya warga yang yang awam yang awam terhadap pengolahan sampah setau kita bahwa sampah ini adalah tempat sampah di sini adalah tempat pembuangan sampah sementara ya DPS dan TPA ada pun pengolahan sampah di lingkungan sini di warga selaku warga saya melihat memang sedang dalam pengembangan oleh karena itu selanjutnya mungkin kita mengharapkan bagi warga mengharapkan bantuan pengembangan dan bimbingan serta arahan dari pemerintah daerah dalam hal ini dalam hal ini mungkin diwakili oleh lorahan dan ini juga kelihatan ada kegiatan-kegiatan dari balorah kita ucapkan terima kasih ini dan mudah-mudahan selanjutnya ada pengolahan sampah yang lebih ideal lagi seperti barangkali ada setelah ada pembangunan tempatnya untuk pengolahan sampah kemudian diberikan bantuan lagi pada tahap selanjutnya barangkali dengan mesin pengolahan sampah dan kemudian nanti ada pengembangan-pengembangan yang selanjutnya sehingga diatur secara apa secara layak supaya lingkungan ini benar-benar bersih kita harapkan seperti itu dan kami selaku saya bukan kami saya selaku warga dan sangat senang sekali apabila selalu ada pengembangan-pengembangan untuk kebersihan lingkungan bahkan saya dukung secara ya kalau saya bisa tenaga bisa membantu barangkali ini termasuk ya sesuai dengan kemampuan kita lah cuman kita mampunya paling hanya tenaga yang bersihkan mencabut-cabut-cabut dan sebagainya barangkali kita harapkan pada para pemimpin kita atau ini Pak Lurah jajaranya Pak RT Pak RW barangkali nanti akan yang mengarahkan kita sebagai baik Pak terima kasih Pak pada dasarnya masyarakat sepakat untuk memiliki lingkungan yang rapi bersih dan sehat saya pikir ini bukan harapan saya atau harapan atau tidak di masyarakat tapi ini jadi harapan kalimat harapan kita karena memang pada intinya masyarakat semuanya menginginkan hal yang sama dalam bentuk bantuan yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah sebuah keperdulian kalaupun misalnya ada apa ya misalnya barang-barang yang memang sangat dibutuhkan dalam pengolahan sampah tapi kita kan nggak begitu paham betul apakah ada mesin pencacah pencacahnya seperti apa ada mesin pembakar sampah pembakar sampahnya seperti apa kita tidak mengerti tapi yang jelas mudah-mudahan keinginan masyarakat yang menjadi haknya masyarakat untuk didapatkan dari pemerintah adalah sebuah bulan itu bagaimana sistematisnya itu mangga teman-teman dari dunia sini bisa menyelesaikannya dengan baik itu tentu ya Pak ya jadi samping itu barangkali ada tambahan Pak ini karena berhubung kita juga makin sepuh makin menginginkan lingkungan yang bersih barangkali bukan hanya tempat sampah ketika kita jalan-jalan ke tempat sampah ini barangkali sampingnya bisa dijadikan untuk tempat jalan-jalan sehingga kita yang makin manula ini tidak perlu jalan jauh-jauh sampai ya 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 saya paham maksudnya maksudnya di wilayah sungai itu mudah-mudahan sih sebenarnya keinginannya bisa jadi tempat untuk arena-arena bermain jadi mungkin ada beberapa apa namanya tontonan tontonan maksudnya apa ya kalimatnya beberapa gambar atau wilayah yang mencontohkan bahwa sungai itu bisa dikelola sebagai tempat wisata sungai begitu ya Pak ya seperti itu mungkin itu saya pikir ini juga sebuah keinginan yang yang menarik ini bahwa sungai itu jangan jadi tempat yang umum jangan jadi tempat yang tidak dihiraukan selayaknya sungai itu bisa jadi tempat bermain kita menjadi halaman rumah kita hingga sungai itu tetap terjaga baik terima kasih Pak Turade atas inspirasinya mudah-mudahan teman-teman dari KPS juga bisa mengerti bahwa sungai itu bukan cuma lewatnya air bukan cuma itu tapi sungai itu juga bisa dijadikan kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat positif mudah-mudahan kita bisa sampaikan ini kepada Dewan Sungai mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan fungsi sungai terhadap masyarakat baik terima kasih Pak Turade salam KPS Raja Dana bersih 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 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.